Hai teman-teman kali ini Master bakal bikin asem-asem iwak kutuk nah ini bahasa Indonesia ikan gapus ya kalau di desa namanya ikan kutuk entah kenapa namanya ikan kutuk mungkin karena ikan ini terkena kutukan ya karena bentuknya ini untuk kepalanya mirip sekali dengan ular jadi mungkin karena gabungan antara ikan dan ular bentuknya ini maka orang-orang sebut ini sebagai Oh ikan yang terkena kutukan ya makanya orang-orang sebut ini ikan kutuk Oke kita pakai tiga ekor ikan kutuk ya ini Master beli seharga Rp20.000 setengah kilo ini sudah turun harganya ya dulu sampai Rp70.000 untuk satu kilonya game mungkin karena mendapatkan ikan ini sangat sulit ya makanya untuk harganya juga sangat mahal baik sebelumnya kita bersihkan dulu ke untuk ikan kutuk ini ikan gabus ini sisinya banyak sekali ya teman-teman teman-teman jadi Master sarankan kalau memotong-motong ikannya atau menyembeli ikannya ini di luar agar sisinya tidak bertebaran kemana-mana Oke sebelumnya kita bersihkan dulu ini sangat licin sekali hati-hati ya teman-teman oke bersihkan sampai bersih kemudian buang isi perutnya nah ini sudah dipotong tapi masih juga bergerak-gerak untuk ikannya oke kita hilangkan untuk sisinya ini yang sangat banyak nah ini sudah bersih ya sudah kita cuci bersih kemudian potong-potong ini untuk kepalanya Master potong menjadi dua bagian untuk ikan kutuk siap kita olah menjadi asem-asem ya teman-teman oke ini untuk bumbunya sangat simpel sekali kita pakai bawang merah bawang putih kemudian lengkuas lalu sisa bumbunya nanti bisa teman-teman klik di deskripsi bawah ya ini hanya sebagian saja nah ini kita pakai dondong keluncing sebagai rasa asamnya kemudian kita pakai santan ya kita pakai seperempat dari satu butir kelapa oke santan sedang saja santan sedang saja ya tidak terlalu pekat Oke selanjutnya ini kita rebus dulu untuk santan dan juga bumbu halusnya ini jadi tidak perlu ditumis kita langsung cemplung-cemplung kan saja nah ini mohon maaf untuk langkah-langkahnya dari awal ini saya cari ternyata terhapus ya jadi adanya ini sudah matang nah ini sudah matang ini rasanya sangat segar sekali ya teman-teman Oke selanjutnya sebelum kita matikan kompor kita beli rajangan daun bawang nah ini asem-asem ikan kutuk sudah siap dinikmati ya teman-teman rasanya sangat segar sekali ini salah satu menu favorit master ya untuk ikan kutuk sendiri itu ikan gabus ini dagingnya juga sangat gurih enak sangat cocok jika dimasak menjadi asem-asem ini ya jadi ikan kutuk ini sangat cocok sekali jika dimasak menjadi asem-asem seperti ini ya sangat mudah sekali ya baik teman-teman seperti biasa ingat selalu untuk klik tombol subscribe nya bagi yang belum nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat update terbaru video dari master kemudian like comment dan share ke media sosial milik teman-teman salam satu dapur masak terus masa asik terima kasih